Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan di jalan lintas Sumatra Sarulangun, tepatnya di depan klinik Alnuri Medika Kecamatan Singkut. Pengembudi motor tewas usai tersambar truk dari arah berlawanan. Kecelakaan tragis terjadi Senin Malam di jalan lintas Sumatra Sarulangun, tepatnya di depan klinik Alnuri Kecamatan Singkut. Kecelakaan melibatkan pengendara sepeda motor jenis R15 yang dikendirikan AS, 17 tahun berstatus belajar dengan truk tangki merah putih dengan nomor polisi B9235SFU. Kecelakaan bermula saat sepeda motor jenis R15 yang dikendarai oleh AS warga Bukitigo Kejamatan Singkut melaju dari arah Sarulangun dengan kecepatan tinggi dan datang dari arah berlawanan truk merah putih karena tak terkendali kendaraannya langsung tersambar truk 3AS tewasi tempat kejadian. Ibtu Rinradi kasih humas polores Sarulangun membenarkan kejadian tersebut dan menjelaskan pengendara sepeda motor Yamaha R15 berinisial AS tewas di lokasi kecelakaan dan telah dilarikan ke rumah sakit Kotip Kuswain Sarulangun. Sementara sopir truk tangki merah putih telah diamankan ke polores Sarulangun untuk dimintai keterangan. Oh itu benar, terjadilah ke lantas di kilometer 23, itu jalan Nita Sumatera, desa Kayu Rimbun, Kecamatan Singkut. Itu antara pengundi simetamotor R15 yang tujuan dari Sarulangun menuju ke Pasar Singkut. Yang terjadilah ke lantas tabrak samping dengan mobil vino, truk dengan pelat B9275SFU yang arah dari Lubulingau menuju ke Sarulangun. Dengan kejadian tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia yaitu pengembudi sepeda motor. Terima kasih telah menonton!